ini mirip sama channel limbata albino yang ada di kamar ya guys ya ini limbata albinonya cantik banget ya dia kayak gondrung gitu guys ya gondrung ya oke kita coba kasih ayo makan ini ini oke mantap guys Hai guys kembali lagi bersama aku Irfan di channel Irfan GAP jadi guys di video kali ini karena aku bingung ya nonton di luar terus cari-cari ikan terus itu mungkin temen-temen agak bosan jadi kali ini aku video di rumah aja guys jadi guys di video kali ini kita akan ngasih makan semua hewan dengan aku dan ikan-ikan aku guys ikan-ikan yang hasil hantung juga kita sebagai ada yang taruh di rumah ada juga yang dilepas lagi ke alam nah oke guys langsung aja kita langsung ngasih makan kita ngasih makan dari burung aja dulu guys ya kita kasih makan burung aku yang di diaveri kecil di jendela sana guys kita close jendela oke guys di diaveri ini ada beberapa jenis burung salah satunya ada 4 putut terpasang burung per putut dan dibawah situ ada putilang dan juga terucukan gitu guys ya ada burung emperitnya juga oke untuk makan si burung putilang kita kasih pakan tulap dulu guys ke sana mereka disemak-semakan gitu guys jadi semak-semakan ini semakin rimbun ya guys ya seperti hutan kecil yang ada di samping rumah kayak gini tuh rimbun banget kita kasih buji disini guys ya ini ada kulit-kulit sisa pakan burung oke guys di diaveri ini udah aku kasih pakan burung burungnya sekarang kita tinggal ngasih makan ikan-ikan di kamar guys oke kita coba ngasih makan ikan-ikan di kolam ping ini nah kemarin tuh aku sempet hunting ikan dan dapet ikan nila banyak tuh guys ikan nila merah-merah kita akan ngasih pakan untuk mereka dan juga untuk cana seriata yang ada disini guys oke oke pertama untuk cana seriata dan ikan bawal oke jadi aku berarti punya dua ikan bawal dong ya ini hasil hantu kemarin nih bawalnya nih guys ini udah lama nih dan ikan nila-nilanya juga akur disini ya guys ada berapa setiga ekor ya oke ikan nilanya karena aku baru aja hunting kemarin ya guys ya belum lama karena baru dapet mungkin mereka belum pada mau makan ya tapi kita lempar-lempar aja ini peletnya gak tau mereka mau makan guys nah tuh guys ini aku suka nih kepalanya kayak peta dunia guys wah makan apa sih dia? dia udah mau makan kayaknya deh lanjut kita kasih makan cana ya ini cananya yang hilang ini karena mungkin kasih makannya berlebihan nih cananya yang hilang kemana guys padahal tutupnya masih utuh kayak gini oke gak apa-apa ngilang guys udah gak ada cana disini gak tau kemana ini oke kita lanjut ke cana albino nah guys disini cana limbata albino kita kasih pakan oke cana limbata albino guys nah sebelah sini albino juga nih cana limbata albino kasih makan satu ini kasih makan juga satu oke udah sekarang tinggal yang ini ini ngilang oh disini dipocokan ya ini cana limbata golden strip ya ini limbata golden strip juga mana ikannya tuh limbata golden strip guys ini limbata albino wah udah kotor guys tuh warinya udah kotor yang disini limbata albino juga nah disini limbata ini dia masih takut guys ini si cana lucius guys kita kasih pakan cana lucius ini makannya sangat banyak ya guys ya makannya dia gendut kayak gitu oke 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 lanjut guys ini limbata albino kita kasih limbata albino ini guys ini limbata albinonya cantik banget ya dia kayak gondrong gitu guys ya gondrong ya oke kita coba kasih ayo makan oke mantap guys ini limbata albino cantik banget ya warnanya sekarang jadi agak keping-pingan gitu guys oke kita kasih lagi satu lagi oke oke mantap mantep ya warnanya guys itu baru diadar ternyata ikan ini cantik juga ya ini ikan kralu ya ikan yang biasa dikralu gitu kan cana lu bapak oke tapi karena ini albino jadi cantiknya kayak gini guys oke mantap sih aku suka dengan ikan ini guys lagi 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 makan lagi guys satu lagi ya ini di atas nah ini masih ada ya ini di atas ini ini di atas ini ini di atas ini oh ya karena mereka itu albino ini cant limbata albino penglihatannya lebih kurang bagus ya jadi mereka lebih mengandalkan penciumnya guys oke nah terus dibawah sini limbata guys limbata normal ya ini 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 cant limbata normal ya sebenarnya rimnya tebal guys karena gak dikasih lampu ya jadi warnanya kayak hitam gitu sebelumnya dia biru dan rimnya bagus juga guys ini kadang-kadang gak dikasih lampu ya jadi kayak gini gak kelihatan bagusnya sebenarnya bagus nih guys oke kita lanjut lihat guys ikan nilanya udah mulai pada mau makan tadi malu-malu kadang-kadang aku lihatin terus ya dan sekarang udah pada mau makan dan awalnya pun juga mau makan disini oke guys sekarang kita lanjut ngasih makan ikan-ikan yang ada disini di ikan predator kecil-kecil disini guys nah disini ada beberapa jenikan salah satunya ikan ostar ikan blue jungle ikan palmas ikan sili ikan ikan namanya yang ini guys ini yang hasil hunting di air payo itu nah terus ada ikan lundu ikan tarpon ini hasil menjala di sungai ada ikan alligator disana tapi kayaknya ikan disini itu lama-lama berkurang bahkan ikan bebasnya itu udah gak ada kayaknya dimakan sama si alligator ini guys jadi mungkin nanti ikan alligator nya akan kita pindah aja tapi kita kasih makan dulu ikan-ikannya guys oke kita kasih makan ulat hongkong tuh hujet agar juga ada disini guys hujet agar juga mau makan ulat hongkong ini ya kita kasih kasih ulat hongkong nah disini rame ya predator nya rame ada banyak jenis predator disini ada rtc juga tapi mocok disana guys oke kita kasih kasih ulat hongkong ya mereka pada rebutan ya tuh si ikan tarpon ikan yang hasil jala di sungai waktu itu juga udah mau makan disini ya mereka itu predator juga mau makan ikan kecil juga kadang aku cari ikan kepala timah untuk ngasih makan ikan-ikan disini udah kita lempar-lempar nah dari atas nih tuh dimakan terus sama ikannya ini cepet gede nih kan tarponnya guys karena makan terus disini ini gak tau nih kayaknya habis tarung nih sama ikan lain disini ini ikan air payau yang kita menyeser ya di air payau mungkin kita tarung ini sama aligator guys mungkin aligator nya akan kita pindah untuk sementara karena ukurannya disini cepet banget gede karena ini jenis aligator yang gampang gede guys ikan palmas juga mau makan ulat hongkong ya tuh ini mirip sama si sanali mata albino yang ada di kamar ya guys ya bentuknya memang mirip seperti ini bedanya itu tuh itu durinya tajam loh guys ini digesek tadi sama si ikan aligator ya kita kasih kasih makan lagi oh ya ikan break ya hasil menjala juga dia semi-semi predator gitu dia mau makan ikan kecil dan juga mau makan oh cana limbata juga bagus nih di tank mat sama ikan-ikan predator guys nih limbata mau juga di tank matin sama ikan predator lain rim nya cukup tebel ya cantik juga oke dia mau makan nggak sih ini karena tanknya yang gepeng kayak gini ya memanjang gitu jadi mirip kayak megatank besar guys padahal ini kecil banget tanknya mungkin sekitar 80cm tapi karena isinya itu ikan-ikan predator dan juga tanknya itu gepeng kecil airnya terangkal jadi kayak kayak tank mat besar gitu guys kayak mega tank besar padahal kecil nah oke guys setelah dari tank predator yang dicampur-campur tadi kita akan menuju ke tank cana-canaan disini guys ini ada beberapa cana disini oke kita kasih makan disana ya dari sebelah bawah sini ada cana asiatica WS asiatica WS ini beli ke temen aku ini dia itu gondrong guys oke kita kasihkan dari atas sini kasih ulat hongkong ya oke karena dia sering dikasih ulat hongkong jadi dia mau makan ulat hongkong guys nah menurut temen-temen apakah ini spotnya cukup banyak atau enggak ya titik-titik putihnya mutiaranya gitu guys temen-temen aja di bawah aku sih suka dengan ikan ini apalagi sama siripnya ini panjang ya kalau menurut aku siripnya panjang banget dan lebar gitu oke aku suka sih ya asiatica ini adalah cana dari China guys dari perairan China gitu ya asiatica ada dua jenis rs dan juga ws ya ini yang rs yang ws ya maksud aku wage spot untuk yang rs aku punya tapi kayaknya mati deh guys karena di aquarium udah gak ada disana lanjut disini ada dua ikan cana dua jenis ikan cana dari india guys Ranti Makulacrot ini adalah canaa ranti guys dia tuh flaring tangan loh ya dia flaring sama tangan gondrol gak sih ini temen-temen tau gondrol atau enggak ini gondrol atau enggak ya komentar aja di bawah guys ini gondrol ya ini sedeng-sedeng aja guys dan ga gondrol juga ini udah gede ya ternyata udah gede aja ya ini ikan cangannya padahal belum lama ini ngerawatnya guys nah itu sebelah sini ini canastewarty guys dia galak banget sama tangan guys galak banget dia galak sama tangan guys dia flaring tangannya oke kita kasih makan dulu guys aduh oke kita kasih mustewarty kita kasih oke jangan banyak-banyak ya guys ini ada duo canamaru guys ini canamaru yellow sentarung oke yellow sentarung tuh nah terus di sebelahnya itu yang sebelah sini guys ini red sentarung temen-temen udah tau lah ya udah sering lihat video-video aku apalagi di channel Irfan Vlog aku sering bahas sana nah ini cabungnya banyak tapi cuma satu tuh yang jadi guys oke oke terus di bawah cana blue pulcra ini blue pulcra itu dari Myanmar kalo gak salah guys oke kita kasih ulat hongkong ini paling doyan makan ya cana blue pulcra ini nah terus di sebelah sana cana asetika yang RSWS ini katanya red strip white spot apa-apa lah gitu tuh oke kita kasih kasih pakan tapi semakin lama semakin tumbuh besar juga ya ini pernah pair sama yang disini guys pernah pair sama ini tapi gagal karena gak berkelor-kelor guys yang sekarang udah aku sendiri-sendiriin kayak gini ya aku ceraiin guys ya udah cukup lumayan merah sih ya enggak guys ini cana cukup galak juga ya cana maru yang ini galak banget guys dia mau berinteraksi sama tangan kayak gini sekarang kita kasih makan maru yang gede ini ini ada temen-temen yang nanya takut dia takut temen-temen yang nanya usia maru ini berapa ini 3 tahun ini usia 3 tahun guys udah genep 3 tahun lebih 1 bulan kalo gak salah tapi keepnya dari sejempol kayaknya nih guys jadi berarti lebih dari 3 tahun ya ini gak nambah-nambah ini gak tau umur maru itu sampai umur 4 tahun aku gak paham guys kita pelihara aja ya sampai besar ini udah besar sih mungkin mentok segini guys atau masih bisa panjang lagi ya kayaknya sih masih bisa panjang lagi ukurannya ini cana maru pertama yang aku pelihara guys tuh ini aku sediain gabus malas untuk makan tapi gak dimakan malah dari temen kayak gini guys nah oke guys kita lanjut ngasih makan yang ada di outdoor nih di kolam outdoor disini ada glass box ya yang pernah aku pures disini ada glass box lagi yang atas itu anakan cana limbata yang bawah itu ikan anakan ikan konviksiklet oke kita kasih makan guys ya guys karena ini kotor ya jarang aku besin jadi kita ngasih makannya dari atas aja dari sini melihat ya anakan konviksiklet ini banyak sih sebetulnya guys tuh konviksiklet yaitu ikan siklet yang warnanya itu coraknya itu kayak napi ya lorek-lorek gitu kayak narapidana gitu makanya namanya konviksiklet ini banyak disini oke terus anakan cana limbata di atas ini guys ada cupangnya juga ini cupang yang beli kemarin tuh yang beli ke ya ini anakan cana limbatannya guys tuh jadi cana limbatannya udah beranak disini aku campur sama cupang disini guys nuh nakan cana limbata baby limbata limbata fish banyak sih disini guys oke lanjut kita ngasih makan ikan disini guys ini ikan lele guys disini tuh lele putih dan juga lele biasa ini tampungan ikan-ikan lele yang aku njala aku nyeser dan aku mansing aku taruh-taruh disini semua guys jadi banyak ini penuh banget gara-gara dapat lele terus ya akhir-akhir ini karena banyak kolam jepol gitu ini aku tampung semua disini guys ya kita kasih makan tuh kayaknya tuh rakus-rakus banget dan ikan sabu-sabu aku taruh disini malah mati tuh sih disana tuh itu hasil hamil juga tuh nyala oke kita ngasih makan disini ini ada ikan gapi ikan gapi albino koi koi terus dibawah sini ikan cupang alam yang hasil hunting-hunting kemarin tuh juga aku taruh disini nah terus disini guys ini ada ikan ikan sepat ya kolam kerajaan ikan sepat disini guys ini ada aquascape aquascape nya kayak gini ya aku taruh tanaman aquascape dan tumbuh sukur jadi kita kasih kasih makan ikan nah itu yang kuning adalah sepat madu yang biru sepat biru yang ini sepat siam yang coklat ya terus ada ikan black tetra ada ikan black tetra juga ya yang kita beli di channel irfanvlog kan aku beli 50 ribu dapat apa aja disini ada neon tetra yang kita kasih beli di toko ikan di toko ikan guys ini ada 99 juga ini 99 apa sih yang ini ikan lemon guys ikan lemon ikan dimitimos ya ikan yasa mereka akur disini ya jadi satu guys jadi aku suka banget ngasih makan mereka disini kayak gini karena merah akur mereka ikan-ikan yang bisa dicampur kayak gini aku suka nah terus disini ini ikan-ikan koi guys disini ikan koi dan komet ini karena mesinnya mati guys jadi gak kerowok-kerowok ya nanti akan aku kebenerin kalau aku sempet kebenerin oke kita kasih-kasih makan ya itu glass box hasil hunting ya tapi ikannya banyak yang mati guys nanti kita akan bersihin kita kures disana ada ikan hasil berburu tuh ada ikan petok dan ikan sapu-sapu kita kasih makan ya oke nah oke guys videonya sampai sini jadi begitu guys keseruan aku ngasih makan hewan-hewan kalau sambil menunggu buka puasa sore-sore hari dan juga pagi hari ya guys ya nah oke guys videonya sampai sini temen-temen request aja aku suruh bikin konten apalagi apakah mencari ikan atau apa gitu temen-temen komentar aja di bawah guys nah terima kasih buat temen-temen yang selalu komentar selalu like selalu komen share dan subscribe channel Ivan Gapi saya ucapkan terima kasih sebanyak-sebanyak sebanyak-sebanyak-banyaknya temen-temen bener-bener temen-temen dilancarkan puasa dan aktivitas aktivitas lainnya guys oke nah oke guys videonya sampai sini jangan lupa like, comment, subscribe salam salam kembali guys salam pas jené we can ей